Intro Yo yo hey team Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel Terkeceh di Indonesia Channel Atta Halilintan Alright, ya karena banyak sekali yang request Bang Atta kemarin suka banget dengan pembahasan 7 ini 7 itu, ternyata banyak banget yang suka segmen spesial 7 Jadi hari ini kita akan membahas 7 foto misterius Yang tidak dapat diungkapkan oleh dunia Sampai sekarang 7 foto ini masih sangat menjadi misteri Di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia Alright, sebelum kita mulai silahkan klik subscribe di bawah ini Join menjadi 18 dan boleh juga komen di bawah Bagusnya bakal kita bikin 7 apalagi Untuk segmen spesial 7 Karena spesial 7 ini sebenarnya menambah pengetahuan juga ya Tapi kita akan membahas spesial 7 ini Pokoknya makin seru, makin keren, makin misterius Dan semoga menambah ilmu juga buat kita semua Alright, let's start dari yang nomor 7 Monster Laut Hook Island Pada tahun 1964, fotografer Robert Liserick Mengambil serangkaian foto dari makhluk mirip ke cebong Sepanjang hampir 25 meter Di Stonehaven Bay, Hook Island, Queensland Ia mengatakan bahwa istrinya dan dirinya sedang berada di atas perahu Ketika mereka melihat sebuah objek hitam besar di dalam air Mereka pada awalnya berpikir bahwa makhluk itu telah mati Sampai ketika dia membuka mulutnya dan berenang menjauh Jadi pada zaman itu guys, banyak perbincangan karena belum adanya Photoshop Jadi banyak yang bilang kalau ini adalah poster beneran Jadi sampai sekarang ini foto menjadi misteri di dunia Dan sampai sekarang masih banyak sekali dibahas oleh orang-orang zaman sekarang Kita lanjut ke nomor 6 Nomor 6, Jari Raksasa Anda dapat melihat bentuk sebuah jari lengkap dengan tulangnya pada gambar ini Jari tersebut telah menjadi bumi Dan sepertinya bekas dipotong oleh kapak Beberapa bagiannya hancur, kulitnya kasar dan robek Kukunya pun juga telah terbelah dan longgar Penampakan mengerikan ini memang tampaknya adalah jari manusia Tapi memang guys, orang zaman dulu itu lebih besar daripada orang zaman sekarang Itu memang banyak sekali kisah yang menceritakannya Tapi kalau jarinya aja segede ini Oh my god Gue jadi semakin penasaran, kita lanjut ke nomor 5 Nomor 5 ada The Madonna with Saint Giovannino Lukisan ini dinamakan The Madonna with Saint Giovannino Lukisan tersebut dilukis pada abad ke-15 oleh Dominico Girlandio Dan jika diperbesar, Anda dapat melihat objek berbentuk kapal atau UFO Di sebelah kanan atas Anda juga dapat melihat seorang pria dengan anjingnya sedang Memandang ke atas langit menonton UFO tersebut Objek apakah itu yang dilukis oleh Dominico? Sampai sekarang foto ini menjadi misteri Padahal foto ini sangat terkenal Kita lanjut ke nomor 4 Ya, nomor 4 ini adalah tentang kematian guys Ini sangat misterius Bukan hanya foto saja yang misterius Namun kematian juga sangat misterius Dan belum terungkap hingga sekarang Wanita dalam foto di atas adalah seorang turis Kanada Bernama Elisa Lam Yang ditemukan tewas di dalam tangki air Hotel Cecil Pada bulan Februari 2013 Semua pihak kebingungan Bagaimana Elisa bisa masuk ke dalam tangki air tersebut Sebelum tewas perilaku Elisa yang aneh juga tertangkap kamera elevator alias CCTV Dan menimbulkan banyak tanda tanya Dia terlihat ketakutan Memencet semua tombol lift Dan jarinya juga bergerak-gerak Seperti sedang berkomunikasi pada seseorang Atau sesuatu di luar pintu lift Gua aja bacanya merindi guys Gak tau ini ada rencana pembunuhan Gak tau memang ini semua disetting Tapi ini menggirikan Semakin menarik guys Kita lanjut ke nomor 3 Ya, yang nomor 3 ini masih berkaitan dengan kematian Ini adalah Babushka Lady Foto perempuan ini muncul beberapa saat ketika Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ditembak mati Perempuan yang dijuluki Babushka Lady ini tampak berjalan santai Di saat warga Amerika Serikat berlari ketakutan Perempuan misterius ini terlihat memegang kamera di tangannya CIA mencoba mencari tahu perempuan ini Tapi hingga kini CIA tak pernah menemukan perempuan yang berdadan ala wanita Rusia itu Sekelas CIA aja gak ketemu Orang semua panik dia sendiri dong yang santai Ini memang aneh Ini salah satu foto misteri dunia sampai sekarang Kita lanjut ke nomor 2 Nomor 2 ada lelaki jatuh saat serangkan 11 September 2001 Foto lelaki jatuh ini diambil oleh fotografer Richard Drew Saat teroris menyerang World Trade Center 11 September 2001 Foto ini menjadi perbicaraan dunia Karena lelaki dalam gambar memiliki posisi jatuh yang aneh Foto ini pun kian misterius Lantaran identitas lelaki ini tak pernah dipublikasikan Memang aneh guys Karena lelaki-lelaki ini jatuhnya tuh turun kayak gini Kepalanya di bawah guys Wah pecah pasti kepalanya di bawah Itu Astagfirullahaladzim Umur gue waktu kejadian ini masih SD Dan gue waktu nonton ini gue merinding banget guys Kejadian Amerika ini memang merinding Dan pas kejadian Amerika ini Tepat 4 hari sebelumnya gue harus ke Amerika Tapi gara-gara kejadian ini gue batal ke Amerika Mungkin ada maksud Tuhan Kalau gue ke Amerika pada saat itu mungkin gue bisa melihat live langsung kejadian ini Thank you God, thank you God Atau mungkin malah gue gak bisa pulang ke Indonesia Karena semua airport waktu itu sempat ditutup Karena penuh kabut dan asap Kita lanjut ke nomor 1 Pasti semua pada penasaran Iya, di nomor 1 ada manusia tank Foto ini diambil di Tiananmen Square Beijing, China Saat kerusuhan 1989 Lelaki yang tidak diketahui identitasnya ini menyetop iringan tank militer Hahaha Dia tank militer di stop bro Menyetop iringan tank militer selama hampir 30 menit lamanya Wih, jagoan sekali bapak ini ya Foto ini pun menjadi populer Ketika koran pertama di dunia menjadikannya sebagai headline Ironisnya hingga kini identitas dan nasib lelaki di foto tersebut tidak diketahui Sepertinya ini gak tahu bapak-bapak atau ibu-ibu yang naik metik ya Itulah dia 7 foto paling misterius di dunia Semoga video ini berbapak buat teman-teman semua Iya, paling gak ada manfaatnya ada Atau ada sejarah-sejarah yang bisa kita ketahui dari segmen Special 7 ini Silahkan komen di bawah Special 7 apalagi yang gue harus bikin Dan jangan lupa klik subscribe di bawah ini Untuk support gue terus bikin konten-konten yang lebih menarik lagi Jangan lupa bekerja keras, selalu belajar, selalu tersenyum, dan jangan lupa berdoa Saya mata halilintar Sampai jumpa di video selanjutnya Peace